Yang penting kitanya nih mantesin diri kita dulu Pantas gak sih kita ditolong Allah Udah sebanding belum nih dosa kita Dengan ibadah-ibadah kita sekarang ini Udah sebanding belum? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam minuman Allah SWT Amin ya Rabbil alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat Dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe Disubscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat Silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565 Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini Jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat Teman-teman bisa beli di Gramedia Harganya Rp 55.000 Atau teman-teman bisa beli ke admin Ini nomor adminnya 0812 9875 7860 Insya Allah buku ini bisa nambah semangat teman-teman dalam sholawat Karena di buku ini Isinya tentang testimoni aku Tesimoni teman-teman kita Dan gimana cara kita bisa mendapatkan impian-impian kita Dalam sholawat Sholawat apa yang kita baca ada disini Buat teman-teman yang punya Instagram maupun TikTok Jangan lupa di follow Instagram dan TikTok aku Meliza Arnelia Ini kucing tetangga aku ya teman-teman Mayan naik aja nih si menik Lanjut ya teman-teman Ini akan aku bacain testimoninya Ini dari Mbak Eva Assalamualaikum Mbak Mel Waalaikumsalam Ini saya dari Jawa Timur Tepatnya ada di desa terpencil di Blitar Saya bernama Eva Kristianti Saya mau testimoni sholawat Mbak Mel Awal tahun 2022 Tepatnya di bulan Januari Saya mengenal Youtubenya Mbak Mel Dan mulai saat itu Saya kembali semangat mendawamkan Sholawat Jibril seribu kali Setelah sholat Fardu Selalu menunaikan sholat Tuhan Tahajud Sholawat punjiannya seratus kali Juga Shadiah penukutnya 400 kali Setelah sholat Isya Ternyata memang benar Tuhan memberi pertolongan kepada saya Ini ada tiga keajaiban Yang akan saya ceritakan Ini real Mbak Mel Maaf aku koreksi ya Mbak Kalau bisa Kata Tuhan ini kita ganti dengan Allah ya Kalau Tuhan kayaknya gimana gitu ya Lanjut Yang pertama Putra saya yang pertama Awal hari Raya Mendapatkan HP dari saudara suami saya Yang memang saat itu HP anak saya rusak Meskipun HP tersebut sudah second Tapi Alhamdulillah HPnya masih bagus dan merknya lumayan terkenal Mbak Mel Mungkin Tuhan mengerti dalam keadaan ekonomi saat ini Kami tidak mungkin bisa membelikan HP Saya begitu bersyukur karena Allah memberikan bantuan tersebut Di saat kami benar-benar membutuhkan Keajaiban yang kedua Awal Januari 2022 Saya menggadaikan sepeda motor kami Seseorang ke seseorang Dengan pinjaman Rp5.500.000 Tapi pinjaman tersebut ada bunganya Mbak Mel Rp1.000.000 Dikasih bunga Rp60.000.000 Jadi setiap bulan kami harus membayar Rp60.000.000 dikali 5 Dan yang Rp500.000.000 dengan bunga Rp30.000.000 Jadi total setiap bulannya Saya harus bayar bunganya Rp330.000.000 setiap bulan Jadi sampai bulan April sudah terhitung Sekitar Rp1.320.000.000 Dan hari ini tanggal 11 Mei 2022 Mau ditebus saudara dari ibu saya Yang nantinya beliau dengan perjanjian Mau meminjamkan uang sebesar Rp5.500.000 Tanpa bunga sama sekali Juga bisa mengembalikannya jika kami sudah punya Ataupun bisa dicicil Mbak Mel Dan keajaiban yang ketiga Di bulan Maret 2022 Terus terang Saya masih punya tunggakan di sekolah Putra kami sebesar Rp500.000.000 Dan di bulan itu juga Allah juga memberikan bantuan kepada kami Mbak Mel Tepatnya tanggal 29 Maret 2022 Bantuan yang kami ajukan ke jina sosial bisa cair Dan kami harus mengambil pencairan bantuan tersebut Ke Bank BRI dengan total Rp700.000.000 Dan langsung pada tanggal 29 Maret tersebut Saya melunasi tunggakan selama 6 bulan Dengan total Rp300.000.000 Juga melunasi uang LKS sebesar Rp175.000.000 Ini tanda pembayarannya Mbak Mel Untuk kuitansi pembayaran LKS ya hilang Jadi gak bisa menunjukkannya Demikianlah testimoni dari saya Semoga bisa menginspirasi untuk semuanya Semoga tidak lelah mendawamkan sholawat Karena dalam sholawat Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita Sebenarnya pertengahan bulan Januari kemarin Saya sudah memberikan testimoni sholawat Tapi kayaknya belum dibacakan Tapi gak apa-apa Mbak Mel Yang penting Mbak Mel udah respon Untuk yang terakhir Saya selalu minta doa dari Mbak Mel Semoga hutang-hutang riba saya Yang totalnya ada Rp33.000.000 Kita segera bisa dilunaskan Allah SWT Amin Yang kebetulan hutang-hutang tersebut tidak tahu suami saya Terima kasih sebelumnya Mbak Mel Dan maaf terlalu panjang testimoninya Waalaikumsalam Masya Allah Semoga hutang Mbak Ewa segera lunas ya Alhamdulillah Mbak Jendengah sudah respon Wa dari saya Terima kasih banyak Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu diberi kesehatan Karena dari itu Mbak Mel Semangatku untuk mendawamkan sholawat Kembali berkobar Amin amin Atas doanya Masya Allah ya teman-teman Itu tadi testimoni Dari Mbak Ewa Kristianti ya Di Jawa Timur tadi ya Jadi Banyak banget kajaban-kajaban Yang didapat sama Mbak Ewa Sementara Mbak Ewa baca sholawatnya Banyak juga nih Sholawat Jibrillah seribu Sholawat sejarah tunukut Qolom Masari ala sayyidina Muhammad Tuala ala sayyidina Muhammad 400 kali Kemudian Baca juga sholawat munjah Tadi 100 kali ya Kalau gak salah ingat aku Banyak banget sholatah Wajud juga Salah tua juga Dan Masya Allah Akhirnya Mbak Ewa Banyak banget Dapet keajaiban dari Allah Yang tadinya berhutang riba 5.500 Terus Mesti bayar bunga Itu Banyak banget bunganya 330 per bulan Ya Allah Banyak banget Dan Masya Allah Sama keluarga ibunya Ditolongin Ditebut Dan akhirnya Mbak Ewa bisa pinjam Tanpa bunga Bayarnya juga Kalau pas ada uang Kencangin Mbak sholawatnya Insya Allah Utangnya lunas Dan gak punya utang lagi Amin Kita doakan sama-sama ya Teman-teman Semoga Mbak Ewa Utangnya lunas Yang 33 juta lunas Aku juga minta maaf banget Untuk Tati Mony Mbak Ewa Yang sebenarnya Yang gak aku baca Aku juga gak tau Mbak Ewa chat Lanjut aku akan bacain Testimoni berikutnya Ini dari Mbak Arini Assalamualaikum Mbak Mew Waalaikumsalam Mbak Aku mau kasih testi Dasyatnya sholawat Aku ngejebak pinjol Sama rentenir Sampai kurang lebih 50 juta Sampai mau diceraikan Sama suami Aku baca sholawat Setiap hari Minimal 10 ribu kali Alhamdulillah Sekarang udah balik Sama suami Yang sempet bisa ranjang Sampai 2 bulan Urusan pinjol Sama rentenir Udah selesai Tinggal beberapa Sekarang yang belum lunas Doakan Mbak Mel Semoga tahun ini Bisa lunas semua Dan bisa nambah Ngomongan Mending aku tanya Gimana ceritanya Bisa lunas Berapa lama Baca sholawatnya Aku bacanya udah lama Mbak Udah setahunan Tapi awal-awal Paling seribu Sempat kecewa Mbak Aku udah baca sholawat Kenapa malah ketahuan Sama suami Malah jadi pisah ranjang Tapi aku kuatin Sholawatnya Sholat malam Setelah 1 bulan lebih Suami sama mertua Mau bantu Mbak Alhamdulillah Sekarang tinggal beberapa Utangnya Pengen segera selesai Mbak Mel Pengen gantian Bisa ngasih orang tua Kemudian aku jawab Insyaallah Kalau istikah masalah Satu persatu Tercapai doa kita Semangat selalu Terima kasih Testimuninya Mbak Hari ini Amin Aku termotivasi juga Dari Mbak Mel Makasih ya Mbak Mel Sama-sama Mbak Hari ini Masya Allah Dan Kisahnya Mbak Hari ini Sudah aku bikin Film pendek Di tiktok Teman-teman Yang belum Follow Tiktok aku Dan instagram aku Bisa Follow sekarang Aku suka bikin Film-film pendek Dari testimoni Testimoni Biar makin Gerget gitu Makin semangat Teman-teman Dan Lebih apa ya Aku juga lebih senang Si nontonnya Kadang aku juga Ikutan nangis sendiri Kalau melihat testimoni Yang ada di film Dan itu pun Aku yang meranikan sendiri Masya Allah Masya Allah Banget The power of salawat Hari ini Hampir setahunan Baca salawat Ya teman-teman Salawat Salawat Jibril Beliau baca Sampai kecewa Aku udah baca salawat Udah lama Tapi kenapa Malah ketahuan suami Kita kan pengennya Happy ending ya Udah baca salawat Tiba-tiba Dapat duit Rezeki nongflok ATM KC sendiri Atau apapun Utang lunas Gitu kan Tapi ternyata Allah lebih tahu Yang terbaik Buat kita nih Oh buat Hari ini cocoknya Begini Ketahuan sama suaminya Biar apa Biar jadi belajar dulu Biar kapok Dikasih masalah Dan suaminya Bisa aja sama Allah Dibikin mengerti Dibikin bantuin Tapi ini enggak Pada saat itu Sama Allah dibikin Suaminya Mbak Arini Itu marah dulu Dibikin pisah ranjak dulu Nah kalau aja Pada saat itu Mbak Arini Marah sama Allah Kemudian berhenti Salawatan Gak mau lagi Diketin Allah Ah udah habis Gak ada kisah Seperti ini Gak ada testimoni Yang dateng ke aku Tapi Masya Allah Mbak Arini tetap tegar Dan itu Karena ada power Salawat juga ya Mbak Arini Diberikan kekuatan hati Mentalnya kuat Akhirnya Mbak Arini Terus bersalawat Terus deketin Allah Terus beribadah Sampai akhirnya Allah lembutkan hatinya Suami Allah lembutkan hati Mertuanya Sehingga Ya udah Balik lagi Keluarganya bersatu lagi Bahkan dibantuin Bayar hutang Jadi pinjolnya Juga dibantuin Udah lunas Beberapa ya Rentannya sama pinjol Tinggal beberapa lagi Masya Allah Kita doakan Mudah-mudahan Semua hutangnya Mbak Arini Lunas Tuntas Sampai ke akar-akarnya Amin Buat teman-teman Masih banyak juga nih Yang cat aku ya Mohon maaf Kalau ada yang belum dibaca Ada yang ngecat aku Misalnya sekali nih Udah aku kasih solusi Ya Mudah-mudahan Bapaknya nonton Bapaknya seorang Pinjol ya Eh pinjol Seorang ojol Yang pinjolnya banyak banget Aku udah kasih tau Ke bapaknya ya Pak Baca solawat Aku udah kirim voice juga Ke bapaknya Bapaknya sempat telepon Aku berkali-kali Sampai tengah malam Nelfon Subuh-subuh Nelfon ya Tapi Mohon maaf Aku udah malam ya Aku istirahat Gitu ya teman-teman ya Aku lebih Menjawab chat aja Kalau telepon kan Kita jadi butuh waktu yang lama Nah Aku udah jawab ke bapaknya Aku bilang Ayo pak Baca solawat Ayo pak Baca solawat Sambil aktivitas Bapaknya kan ojol nih Sambil bawa kendaraan Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Terus baca Tiap abis sholat Baca solawat Minimal 100 kali Dia solawat jibril Yang gampang aja Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Gak mungkin Allah gak nolong Gak mungkin Minimal kita dikasih makan Atau Allah hari itu Minimal banget Gak mungkin Allah ngebiarkan kita kelaparan Dan Bapaknya mencatat aku lagi Aku ini utangnya banyak Mbak 50 juta Segala macem Buat makan aja Susah Aku doain Mudah-mudahan Bapaknya Teman-teman Kita doain sama-sama ya Semoga utang Bapak Ojolnya cepat lunas Allah mudahkan Rizkinya Allah angkat derajatnya ya Pak Amin Ayo Pak Kita jangan mengeluh Ya Apalagi Bapak laki-laki Jangan mengeluh Masih muda 42 tahun Jangan ngeluh Kita aja Yang perempuan Gak ngeluh Bapak harus lebih semangat Ya Lihat istri Lihat anak Itu jadi motivasi Bukan kita malah Aduh Istriku gak kerja Gak bisa bantu Anakku SMK Anakku Yang satu Sekolahnya ini Banyak biaya Makan aja susah Bagaimana ini Makanya aku pinjol Pinjam ke sodara aja Gak dikasih Akhirnya aku cuma bisa pinjol Jangan mengeluh Jangan mengeluh Jangan muda Menyerah Bapak Laki-laki Harus lebih semangat Ya Lihat istri Lihat anak Waduh Aku harus lebih semangat lagi Deketin Allah Udah hebat nih Udah cari duit Dengan ojol Gak diem di rumah Gak diem di tempat Gak ber Pasrah Maksudnya Gak menyerah Gitu ya Bagus Usaha dunianya Ojol Semangat Pak Baca sholawat Mungkin di awal-awal Bapaknya tertati-tati ya Udah Bapaknya kan Cetaku bilang Aku ini Belum ada juga yang Orderan Gitu loh Lama dapetin orderan Ojolnya Sabar Ya Mungkin ketika kita udah baca sholawat Kita diuji dulu Atau mungkin Dosa kita masih banyak Ketika kita udah deketin Allah Udah baca sholawat Udah bendenin sholat Kok rasanya lama Sabar Kan kemarin-kemarin Kita jauh dari Allah Sekarang ketika kita deket Sama Allah Jangan modus dulu Jangan buru-buru Maksa Allah Buat ngabulin doa kita Jangan malu Sama Allah Sabar Allah Aku yakin ya Allah Enggak pasti tolong aku Aku yakin ya Allah Aku pasti pulang bawa uang Aku pasti bisa pulang bawa uang Buat bayaran anak Buat makan anak-anakku Buat makan anak istriku Aku yakin ya Allah Allah gak akan ngebiarin kita kelapren Yang penting kita nganya nih Mantesin dulu Mantesin diri kita dulu Pantas gak sih kita ditolong Allah Udah kebanding belum nih Dosa kita Dengan ibadah-ibadah kita sekarang ini Udah sebanding belum Kalau dirasa belum Jangan kita maksa Allah Buat ngabulin doa kita Jangan gampang nyerah Ya Karena ketika kita menyerah Kita gak lulus ujian Ujian kesabaran Ketika kita gak lulus Ya udah kita muter-muter Disitu-situ aja tuh Seumur-umur susah Terus masalahnya ekonomi Terus gak bisa makan Terus gak bisa bayar hutang Terus utangnya nambah Terus numpuk Terus begitu terus Tapi ketika kita memaksa diri kita Untuk deketin Allah Memaksa diri kita Untuk yakin Untuk pasrah Untuk terus tambahin Jumlah salawat kita Insya Allah Kita bisa keluar dari masalah Kita maksa diri kita Buat Aku gak mau ngeluh lagi Ingat lagi Kalau aku ngeluh Aku gak bisa naik kelas Gak mau ngeluh Gak Gak mau ngeluh Bismillah Insya Allah bisa Yang lain bisa Pasti bapaknya bisa Dan semua teman-teman Juga pasti bisa Insya Allah bisa Gak mungkin ya Karena aku juga pernah ngalamin Kok teman-teman Walaupun aku masalahnya Bukan hutang ya Aku masalahnya saat itu Mungkin teman-teman udah tau Yang pernah Nonton aku dari awal Aku pernah gak punya duit sama sekali Buat makan besok aja susah Aku cuma ngandelin Allah Karena aku juga gak bekerja Teman-teman Aku pedagang online shop Waktu itu Dan itu pun dagangannya juga Masih dropship Jadi yaudah Aku andalkan Upload-upload foto Share gitu ya Di medsos Dan aku terus baca salawat Duduk Dua jam Baca Allah Masalah Al-Saidina Muhammad Wa'ala Al-Saidina Muhammad Seribu kali Sorenya Dapat rezeki Buat Makan Kalau gak salah Waktu itu aku dapat 500 ribu Kalau gak salah ya teman-teman 500 atau 1 juta 500 Aku lupa Entah itu Karena aku pernah Dapat dua kali Keajaiban Yang pertama Aku tiba-tiba Ada yang beli 500 ribu Dagangan aku Dan yang kedua itu Aku pernah juga Tiba-tiba aku dapat rezeki Dari merdua Dikasih duit Buat cucu-cucunya Masya Allah The power of salawat Nah nanti dari sini Jangan mikir lagi Mbak Saya kan gak dagang Saya gak kerja Dari mana Jangan mikirin dari mana Kita mah tugasnya Deketin Allah Usaha Iyar Langit dan bumi Nanti biar Allah yang nurunin Rezekinya buat kita Dengan caranya Allah Yang gak pernah kita duga Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Mudah-mudahan bermanfaat Dan jadi motivasi Jadi inspirasi Buat teman-teman Jangan lupa di share Sebanyak-banyak Jika menurut teman-teman Video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax